Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Umuhaniya Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran membaca Al-Quran Ikhra jilid 1 halaman 26 Huruf yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf H Huruf H ini bentuknya seperti ini ya Bentuknya seperti ini, jadi menuliskannya Dari sini ke sini ke sini gitu ya Nah, jika dengan fathah maka bacanya H Seperti ini, huruf H ini pengucapannya dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh Sama seperti ketika kita mengucapkan huruf A Seperti itu, A dan H ini cara mengucapkannya hampir sama Huruf H ini seringkali diucapkan dari dada Ingat, di dalam makrojul huruf kita tidak mengenal pengucapan huruf-huruf dada Ini penting Dan di dalam transliterasi bahasa Indonesia H ini dituliskan HA Seperti itu, jadi semacam mengatakan huruf HA biasa Seperti itu HA Seperti itu Paham ya? Baik, kita akan langsung membacanya Untuk latihan Kita mulai HA HA Atasah Tidak Masya? Jahat Tidak 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 Fekhtah Tidak Fekhtah Tidak 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 Baik, seperti itu. Silakan diulangi sendiri, dari sini sampai sini, dibaca diulang-ulang semuanya, sampai benar-benar lancar dan benar, ya, membacanya, dari sini sampai sini, ya, jangan beranjak ke halaman berikutnya, kalau halaman ini belum sempurna membacanya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.